abang ganteng kok walu-walu gitu abang ganteng eee drop it Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada Selamat sore, selamat berjumpa dan selamat bergabung tentunya bersama Mimin di channel youtube Leslar Channel Channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar Namun bagi para sahabat Leslar yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini yaitu dengan cara mengklik tombol subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel Baiklah para sahabat Leslar tonton dan simak videonya sampai habis ya karena disini Mimin mempunyai banyak kabar terbaru soal Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang mana salah satunya kabar dari Bang Boril nih sahabat soal Leslar tentunya dan juga ada kabar nih dari fans yang tentunya kangen banget sama si Abang L sampai unggah ini ya sahabat serta masih banyak lagi kabar-kabar yang Mimin akan sampaikan di sore kali ini seperti apa kabar dan informasi selengkapnya tonton dan simak videonya sampai habis Oke baiklah para sahabat Leslar mengawali perjumpaan kita di sore kali ini ada unggahan terbaru nih soal Abang L, Bunda Lesli dan juga Papa Bilar ya sahabat Masya Allah ya meskipun ini postingan late post namun tentunya ini adalah salah satu vitamin bagi warga Konoha yang saat ini kekurangan vitamin ada komentar di unggahan ini mengatakan rindu itu sakit semoga Abang Fatih udah sehat dan baik-baik aja cuma doa yang onti beri dari jauh amin ya robal alamin ya doa terbaik kita aminkan ya sahabat oke kita lanjut untuk kabar yang berikutnya kita lihat unggahan nih you guys follow akun cuantv.id nih support karya anak bangsa semoga makin sukses nih sahabat ya ini adalah akun instagramnya cuantv.id by Leslar Metaverse nih sahabat ya yuk yang punya instagram buruan follow akunnya cuantv.id dari Leslar Metaverse ya kabar berikutnya kita lihat ada unggahan dari akun instagramnya rdi971 soal Lesti Kejora nih yang mengatakan soal kunci keharmonisan rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar kita lihat captionnya ya penyanyi dangdut Lesti Kejora mengungkapkan kunci keharmonisan yang diterapkan dalam rumah tangganya agar langgeng dan harmonis Lesti menjawab berpegang teguh pada komitmen adalah hal penting dalam sebuah hubungan selain itu saling menghargai satu sama lainnya agar pasangan merasa dihargai menjaga komitmen dan menghargai kalau dua poin itu sudah hilang sudah selesai Ujar Lesti Kejora ya soal kunci keharmonisan rumah tangganya bersama Rizky Bilar Masya Allah banget ya ada komentar di unggahan ini mengatakan Masya Allah keluarga harmonis semoga langgeng sampai janahnya Allah amin Allah ya robbal alamin ya semoga rumah tangganya langgang kekal abadi sampai ke surganya Allah ya sahabat amin ya robbal alamin oke kita lanjut untuk kabar yang berikutnya kita lihat ada unggahan dari akun Instagramnya Ibu Harsiwi Ahmad ya sahabat-sahabat soal acara DA5 nih sahabat yang mana disini Ibu Harsiwi kasih update ya soal jadwal live konser Dangdut Akademi 5 untuk pekan ini jangan lupa disimpan ya biar gak lupa nih ya disini untuk babak 50-50 Senin 19 September 2022 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat babak 50-50 yang kedua ya selasa 20 September 2022 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat dan untuk babak Wilkart ya Rabu 21 September 2022 dan babak Wilkart kedua yaitu Kamis 22 September 2022 ya pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di Indonesia ya sahabat kita nungguin Leslar tentunya ya kabar berikutnya kita lihat ada unggahan dari akun Instagramnya Leslar Metaverse ya bisnis dari Papa Bilar nih sahabat Leslar yang Masya Allah Alhamdulillah ya sudah launching ya beberapa produk yang sudah dikembangkan yaitu diantaranya adalah Metaverse, Rebill 80, Rebill Versus Militech, Leslar Aperlis, dan Cuan TV seluruh produk tersebut akan saling terintegrasi dalam ekosistem Leslar Metaverse Masya Allah ya sahabat Leslar semoga makin sukses dan tentunya makin berkembang untuk Leslar Metaverse ya Masya Allah apapun itu ya lanjut untuk kabar yang berikutnya nih sahabat Leslar kita lihat unggahan dari instastory-nya Bang Ari Lobster ya sahabat Leslar yang mana dalam unggahan story-nya tersebut Bang Boril tengah berada di perjalanan nih ya yang terlihat tuh lagi macet ya sahabat Leslar Masya Allah kira-kira kemana nih Bang Boril ya Masya Allah bismillah kemanapun semoga dilancarkan ya oke kita lanjut untuk kabar berikutnya kita lihat unggahan dari salah satu fans Leslar yang mengunggah postingan soal Abang El nih sahabat yang Masya Allah sepertinya para fans Leslar ya kangen banget nih sama Abang El ya dan tentunya itu saja kabar update yang bisa Mimin sampaikan di sore kali ini terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati